I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no more Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa Sassuolo adalah kryptonite dari Super Inter Setelah mengalahkan Inter pada leg pertama di San Siro, Sassuolo sekali lagi mengalahkan Nerazzurri yang kini berstatus juara baru Italia Inter masih bermain adil, menciptakan beberapa peluang di babak pertama, babak kedua lebih mengecewakan Tapi juga normal karena Simone Inzaghi memberikan ruang kepada pemain yang kurang dimanfaatkan sehingga tim kesulitan untuk mengekspresikan diri Sassuolo yang benar-benar tertutup di wilayahnya sendiri praktis tidak pernah membuat Audero khawatir Tetapi mereka berhasil mempertahankan keunggulan mereka Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Anton Matkovic, striker Kroasia berusia 18 tahun yang saat ini bermain untuk Osijek Dan dikenal di tanah kelahirannya sebagai Manjukic baru tercatat dalam buku catatan target transfer Nerazzurri Biaya sebesar 5 juta euro cukup untuk membawanya ke Apiano Gentile Di antara profil yang diikuti dengan penuh minat, ada juga nama Georges Ilenihena Seorang talenta Perancis Nigeria yang diberi label sebagai Osimhan baru Yang mewakili profil muda dan prospektif yang dapat masuk ke dalam logika squad Nerazzurri berikutnya Serta dalam diskusi yang lebih luas, juga memikirkan tim yang akan datang dalam beberapa tahun ke depan Republika melaporkan bahwa sebenarnya Simone Imzaghi juga marah dan berteriak kemarin saat pertandingan melawan Sassuolo Di mana timnya kalah seperti di lag pertama, namun kali ini dengan skor 1-0 Dengan kekalahan ini, jumlah pertandingan berturut-turut di mana Inter selalu mencetak setidaknya 1 gol di setiap pertandingan seri A berhenti di angka 34 dan 42 pertandingan jika dimasukkan pertandingan seri A musim lalu Sementara itu, dengan memenangkan 3 pertandingan tersisa, Nerazzurri akan meraih 98 poin Ini akan menjadi rekor sepanjang masa dalam sejarah klub, yang merupakan 1 poin lebih banyak dari raihan Inter asuhan Roberto Mancini Namun, angka-angka tersebut tidak akan mengubah arti dari musim Inter yang luar biasa ini Tutosport mengabarkan bahwa kepuasan juara bintang kedua yang dimenangkan jauh sebelumnya menghasilkan efek pertamanya saat melawan Sassuolo di Regio Emilia Inter kalah lagi di seri A setelah 26 pertandingan dan lebih dari 7 bulan Satu-satunya kekalahan Inter di seri A musim ini terjadi pada 27 September melawan Sassuolo, pada leg pertama di San Siro Dan kekalahan kemarin juga merupakan kali pertama Nerazzurri tanpa mencetak gol di pertandingan seri A setelah mencetak gol di 42 pertandingan seri A berturut-turut Corriere dello Sport melaporkan bahwa kemungkinan ancaman terbesar bagi Inter dan Napoli untuk mendapatkan back Torino Alessandro Buongiorno adalah Premier League, dan kemungkinan inilah yang membuat Torino semakin menaikkan permintaan mereka untuk backnya itu hingga mencapai 45 juta euro Dilansir FC Inter News, Inter dan Liverpool dikabarkan siap bersaing untuk mendapatkan Alberto Molero, playmaker berusia 20 tahun yang aktif di Las Palmas hingga tahun 2026 Klausul pelepasannya sebesar 60 juta euro, namun Las Palmas bersedia melepasnya dengan harga sekitar 25-30 juta euro FC Inter News melaporkan bahwa setelah kekalahan melawan Sassuolo kemarin, pelatih Inter Simone Inzaghi memberikan 2 setengah hari istirahat kepada timnya Tim akan kembali memulai latihan untuk mempersiapkan pertandingan tandang melawan Frosinon pada selasa sore Alessandro Matri kepada DAZN mengatakan, sekarang Simone Inzaghi adalah pelatih juara Italia, dia telah menang dan memiliki kekuatan lebih Jika Buongiorno tiba, dia akan memulai dari belakang Tahun ini Simone Inzaghi sudah melakukannya dengan Carlos Augusto dan Fratesi, dan dia akan terus melakukannya tahun depan Buongiorno akan tiba, tapi dia tidak akan datang sebagai starter bahkan jika Inter membayarnya 40 juta euro Ricardo Montolivo kepada DAZN mengatakan, Marota adalah jaminan bagi semua orang Bahkan jika Anda menjual pemain besar, saya tidak putus asa karena saya memiliki Marota yang bekerja dengan sangat baik Inter sudah berada di posisi yang bagus, dengan dua pembelian yang telah mereka lakukan Mereka berada dalam posisi untuk mendekati pasar transfer dengan tenang Tujuannya adalah untuk menjadi kompetitif di Liga Champion atau menjadi favorit di Liga Champion Karena untuk menjadi favorit di Liga Champion Anda harus menjadi Real Madrid atau Manchester City Miralem Pianik kepada DAZN mengatakan, Inter memiliki kesinambungan pemain dalam pembangunan squad Dengan unsur pengalaman dan kualitas, tim yang sangat bagus Rodri dan Calhanoglu adalah gelandang terbaik saat ini, mereka bermain sangat baik dan menunjukkan kesinambungan Secara umum, jantung permainan dalam tim adalah lini tengah Dan setiap klub besar memiliki gelandang penting yang membentuk tim berbalik Valon berhami kepada DAZN mengatakan, di sayap kanan Inter Saya ingin melihat Thiago Santos, pemain yang sangat mirip dengan Cancillo Dia masih muda, dia bisa membuat perbedaan, dan dia benar-benar bisa melengkapi squad Inter jika mereka menjual Dumfries Buong Yorno adalah pemain yang siap menjadi starter di Inter Untuk harganya kita masih harus menunggu kejuaraan Eropa Benyamin Pavar kepada La Domenica Sportiva mengatakan Kami tahu mereka akan menunggu kami karena kami memenangkan Scudetto Dan tidak pernah mudah untuk memastikan diri kami sendiri Namun kami semua adalah pemain hebat dengan mentalitas untuk menang lagi Gazeta dello Sport melaporkan bahwa tiga nama yang akan dijual Inter adalah Dumfries, Arnautovic, dan Valentin Carboni Dan kita tidak boleh melupakan kedatangan Taremi dan Silienski yang akan menjadi pengganti Alexis Sanchez dan Klassen Tujuannya adalah untuk meningkatkan level cadangan bagi Simone Inzaghi Dengan pembaruan kontrak yang diperkirakan tidak akan pernah terjadi Inter mengharapkan pendapatan sebesar 25-30 juta euro dari penjualan Dumfries Kasus Valentin Carboni berbeda, dia siap kembali ke Apiano setelah dipinjamkan ke Monza Tetapi kurangnya kompatibilitas taktis dalam formasi 352 Simone Inzaghi bisa membuatnya dijual Dan harga yang diharapkan dari penjualan Valentin Carboni adalah 30 juta euro Gazeta dello Sport melaporkan bahwa pelatih Simone Inzaghi menginginkan lima striker untuk musim depan Taremi akan menggantikan Alexis Sanchez dan setelah melihat perkembangan yang terkait dengan Arnautovic Lini ofensif mungkin akan tersedia bagi mereka yang harus memperhatikan anggaran Namun, demi striker tambahan, Simone Inzaghi siap melepas pemainnya dan akan memberitahu Marotta, Auxilio dan Bacin di akhir Mei mendatang Kini semuanya terhenti hingga tanggal 20 Mei, menunggu Presiden Steven Sang menentukan rencana pembiayaan kembali klub Sementara itu, perpanjangan kontrak Simone Inzaghi, Barela dan Lautaro juga masih dalam tahap siaga Giuseppe bergomi kepada Sky Sport mengatakan, semua tim besar ingin menang Inter dalam sejarah mereka telah menang berkali-kali, namun tidak pernah mencapai puncak permainan seperti tahun ini Anda juga bisa berpikir bahwa mereka bisa menang berkat ide permainan mereka Terima kasih telah menonton!